Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai weton yang menderita sewaktu kecil. Namun, mereka bisa kaya dan berjaya di masa tua menurut kitab Pal Serigati Primbon. Pal Serigati Primbon, adalah kitab turunan dari Primbon Jawa, namun kitab ini khusus membahas masalah dalam kerezekian suatu weton. Primbon Pal Serigati, dapat ditemukan di dalam kitab Primbon Betaljemur Adamakna. Kitab ini merupakan salah satu kitab babon atau induk dari Primbon Jawa yang digubah oleh Kanjeng Pangeran Haryo Cokroningrat. Dengan memakai Primbon Pal Serigati ini, kita akan melihat dan menelusuri, weton apa saja yang mengalami kehidupan yang sulit atau menderita sewaktu kecil. Namun, diprediksi akan bisa kaya atau paling tidak meningkat taraf kehidupannya setelah memasuki usia tua. Rentang usia yang kita kategorikan masa kecil di sini, adalah rentang usia semenjak dilahirkan hingga usia 18 tahun. Hal itu karena di kisaran usia tersebut, mayoritas manusia masih tergantung kepada kedua orang tuanya. Kemudian rentang usia yang dianggap senja atau tua adalah mereka yang berumur mulai dari 60 tahun ke atas, di mana di usia ini memang sudah tidak bisa dibilang muda lagi. Jadikanlah prediksi ini sebagai sugesti untuk terus hidup dengan penuh semangat dan kerja keras, sehingga apa yang diprediksikan, bisa menjadi kenyataan. Weton ini meliputi Weton Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu lagi. Weton dengan neptu 14 ini, terpilih sebagai Weton yang menderita semasa kecil namun bisa kaya ketika tua, karena seperti terlihat pada tabel pals serigati pada layar. Skala kerezekian mereka ketika masih kecil menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu skala 2 di usia 0 sampai 6 tahun, skala 1 di usia 7 sampai 12 tahun, dan kembali lagi ke skala 2 di usia 13 sampai 18 tahun. Skala 1, 2, ataupun 3 pada tabel pals serigati adalah suatu gambaran kerezekian yang tidak begitu baik, sehingga dapat disimpulkan, bahwa masa kecil Weton neptu 14, penuh dengan keprihatinan, bahkan dimulai pada saat Weton ini dilahirkan. Mereka yang tergabung dalam trah neptu 14 ini, kemungkinan besar harus belajar prihatin semenjak usia dini, karena memang situasi ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan. Banyak di antara mereka yang harus terpaksa berhenti sekolah, dan turun ke jalan atau ke sawah untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, akibat dari hidup yang terbiasa prihatin dan punya pemahaman yang baik bahwa hidup adalah berjuang dan bekerja, maka sikap mental seorang pekerja yang ulet dan tahan banting terbentuk di dalam diri para Weton ini. Hal ini akan berdampak sangat baik bagi mereka di usia senja, yang mana dapat dilihat pada tabel pals serigati bahwa mereka memiliki skala rezeki 5 ketika tepat berusia 60 tahun, dan meskipun sempat turun, akan naik lagi di usia 78 dan 84 selama dua periode berturut. Skala 5 pada tabel pals serigati merupakan indikator yang sangat baik, yaitu suatu kehidupan yang kerezekiannya sedikit di atas rata-rata umumnya, oleh sebab itulah Weton Neptu 14 ini dapat dikatakan kaya atau banyak rezeki di usia tua. Selanjutnya Weton yang menderita sewaktu kecil namun kaya setelah usia tua yang kedua, adalah Weton yang memiliki jumlah Neptu 15. Weton yang termasuk dalam terah Neptu 15 adalah Weton Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Weton dengan Neptu 15 ini, masuk dalam kategori Weton menderita sewaktu kecil tapi bisa kaya setelah tua, karena seperti terlihat pada tabel. Weton Neptu 15, memiliki kondisi kerezekian semasa kecil yang tidak jauh berbeda dengan Weton Neptu 14, mereka digambarkan mengalami banyak kekurang beruntungan semasa kanak-kanak. Kemalangan mereka selain dari segi ekonomi, bisa juga berasal dari faktor lain, seperti masalah kesehatan, bisa jadi banyak di antara mereka yang sering mengalami sakit-sakitan ketika kecil. Kekurang beruntungan ini, ternyata juga berlanjut ketika mereka beranjak dewasa. Hal itu dapat dilihat pada tabel Pals Rigati, di mana mereka memiliki skala 2 pada usia 18 dan 24 tahun. Ketidakberuntungan di usia tersebut, selain dari masalah ekonomi, juga akan banyak datang dari masalah pendidikan dan sosial. Mungkin banyak di antara mereka yang mengalami kebuntuan dalam kuliah ataupun masalah lain dalam kehidupan, seperti sulit dalam mencari kerja, asmara, pertemanan, dan lain-lain. Namun masa kecil dan masa muda mereka yang penuh dengan perjuangan, keringat, dan air mata, akan membuahkan suatu kehidupan yang nyaman di masa tuanya. Dapat dilihat pada tabel bahwa Woton dengan Neptune 15 ini memiliki skala rezeki 6 ketika berusia 60-66 tahun, dan hal ini sangat istimewa karena terjadi secara berturut dalam dua periode. Kerezekian mereka yang begitu melimpah pada usia senja inilah yang menjadikan terah Woton Neptune 15 ini menjadi Woton yang banyak menderita sewaktu kecil namun bisa kaya ketika tua. Dan Woton yang menderita sewaktu kecil namun bisa kaya setelah usia tua yang terakhir, adalah Woton yang memiliki jumlah Neptune 17. Woton yang termasuk dalam terah Woton Neptune 17 hanya ada dua, yaitu, Woton Kamis Pahing dan Woton Sabtu Kliwon. Woton Neptune 17 ini, seperti terlihat pada tabel memiliki kerezekian yang sangat kecil selama masa kanak-kanak hingga remaja, yaitu skala 2, mulai dari lahir sampai usia 12 tahun, dan menurun menjadi skala 1 ketika berusia 18 tahun. Ketidakberuntungan ini selain dari faktor ekonomi, bisa juga karena permasalahan dari internal keluarga, misalnya perceraian, bahkan kematian dari salah satu orang tuanya. Ketidakharmonisan atau hilangnya peran orang tua di dalam suatu keluarga sedikit banyak akan berpengaruh pada kehidupan anak yang bersangkutan, baik secara lahir ataupun mental. Seiring dengan berjalannya hidup dan bertambahnya usia, Woton Neptune 17 ini akan mengalami banyak pasang surut di dalam kehidupannya. Jika Anda cermati kembali tabel palsu serigati pada Neptune 17, terlihat Woton ini akan dapat berada di puncak rezeki namun tidaklah lama, dapat terlihat setelah skalanya naik, kemudian akan kembali turun selama beberapa periode. Hal ini sebenarnya adalah tanda, bahwa Woton ini selalu berjuang dengan keras untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan mereka. Setelah sekian periode mengalami jatuh bangun dan tetap berusaha, akhirnya mereka akan menuai hasil ketika masuk pada usia 60 tahun, dapat dilihat pada tabel bahwa setelah masuk 60 tahun, Woton Neptune 17 ini akan terus meningkat rezekinya hingga puncaknya di usia 80-an. Itulah mengapa Woton dengan Neptune 17 ini juga termasuk dalam kategori Woton yang menderita semasa kecil namun bisa kaya setelah tua. Demikianlah video mengenai Woton yang menderita sewaktu kecil namun bisa kaya dan berjaya di masa tua menurut kitab palsu serigati primbon. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kelimpahan dalam hal rezeki. Amin.